Intro Adakah saudara mampu bertahan hidup serumah dengan istri dalam pertengkaran? Hope for today terambil dari Amsal 21 ayat 19 Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah Masih dari pasal 21 kitab Amsal Sebuah pernyataan menyebutkan istri yang cerewet adalah istri yang baik dan setia Apakah saudara setuju dengan pernyataan ini? Lebih baik kita melihat beberapa terjemahan lain daripada ayat ini Dari IMB menyebutkan lebih baik tinggal di padang gurun daripada dengan istri yang suka cekcok dan pemarah ILT menyebutkan lebih baik tinggal di padang gurun daripada dengan istri yang suka berbantah dan pemarah BIMK menyebutkan lebih baik tinggal di padang belantara daripada tinggal dengan istri yang suka mengomel dan marah-marah Firman Allah yang hidup lebih baik hidup seorang diri di padang gurun daripada hidup dengan perempuan yang suka bertengkar dan banyak mengeluh Istri yang digambarkan disini adalah istri yang pemarah, banyak mengeluh, suka mengomel, suka berbantah, suka cekcok, suka bertengkar Jadi seperti apakah rasanya hidup dalam pertengkaran itu? Kesan yang diberikan pada ayat-ayat ini adalah pertama hidup tidak tentram Dan akhirnya yang kedua hidup ingin menyendiri Bagaimana dengan saudara? Mampukah bertahan hidup serumah dalam pertengkaran? Harapan terbaik hari ini adalah hidup rukun penuh damai suami istri tercipta Dengan saling memahami, mengerti satu dengan yang lain Dan Tuhan sangat menginginkan kita menikmati hidup berumah tangga dengan penuh damai tanpa pertengkaran Terima kasih Tuhan untuk firmanmu pada hari ini Kiranya melalui Hope for Today boleh memberkati masing-masing kami Lebih khusus untuk keluarga-keluarga kami memiliki keluarga yang bahagia Hidup rukun dan penuh kasih mesra Terima kasih Tuhan di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru selamat kami berdoa Terima kasih telah menonton